Di pasar Ciputat Tanggerang Selatan, harga cabai masih sangat tinggi. Di kisaran harga cabai merah Rp40.000 dan untuk cabai rawit Rp50.000. Harga semula cabai merah Rp25.000, sementara cabai rawit Rp30.000. Sementara itu, pasokan dari para petani di Jawa Tengah terus berkurang. Para pedagang khawatir. Saudara bilang pasokan cabai terus berkurang, harga cabai akan melambung tinggi. Para pedagang menduga cuaca buruk menjadi penyebab pasokan cabai berkurang dan harga terus melonjak. Berapa harga cabai di pasaran sekarang? Cabai apa? Cabai merah atau cabai rawit? Cabai rawit sama cabai merahnya? Cabai merah Rp40.000, cabai rawit Rp20.000. Kalau harga semula, harga cabai sebelum kenaikan? Kalau rawit biasanya Rp25.000, Rp24.000. Kalau yang merah normalnya Rp30.000. Dari yang kedua, mengapa harga cabai bisa naik bu? Dari petaninya kurang. Kalau misalnya kalau masih menunjukkan banyak rumah yang pernah lotok, jadi kemananya berkurang. Solusi kelangkaan cabai gimana pernah masing bu? Maksud ya? Solusi kelangkaannya gitu, cabai kelangkaan ini, gara-gara petani. Ya mungkin pandainya gitu, dikurangi. Pendapat ibu tentang kenaikan cabai yang sekarang sedang terjadi itu gimana? Ya sama, aku kan dia berarti juga apalagi kan rumah tangga, rp2.000. Kalau misalnya kita terlihat terlotak ya. Hei, kenapa dia? Nah tuh, bawah sana tuh. Dia juga ada bawah sana. Cara ini untuk menanggulangi kenaikan cabai ini gimana ya? Kayak cara penggunaannya gitu. Paling ya kalau keluarga saya memang doyanya ekstremas ya. Tetap sih, maksudnya walaupun harga cabai mahal juga gak mengurangi, apa namanya, konfungsi. Paling ya, apa sih namanya, agak dikurangi penuhnya aja. Saya Febriady Ramdan dan rekan melaporkan dari Pasar Ciputat, Tanggerang Selatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.